Halo, shalom semua. Pengkotbat 3 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, ada waktunya. Ada waktu melahirkan, ada waktu meninggal. Ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, dan ada waktu tertawa. Ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari pelukan. Ada waktu untuk mencari, dan ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, dan ada waktu untuk damai. Dalam mengkotbah tiga ini jelas sekali, segala sesuatu itu pasti ada waktunya. Seperti dibilang ada waktu untuk melahir, ada waktu untuk meninggal. Pada waktu kelahiran itu ada, kita ada suka cita, ada happiness. Tetapi pada waktu meninggal, ada tangisan, ada air mata. Ini pengkotbah tiga ini berkata, dalam setiap musim hidup kita itu pasti ada yang namanya kita tertawa dengan gembira. Tetapi ada juga waktunya dimana kita harus menangis, mencucurkan air mata. Buat orang-orang di samping kita, buat orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal. Semuanya itu akan terjadi dalam hidup kita. Waktunya itu akan ada dalam hidup kita. Maka hendaklah kita menjadi anak Tuhan, yang kuat di dalam Tuhan. Gak seperti orang Kristen yang cengeng. Kita gak seperti anak bayi yang saat nangis langsung dikasih susu. Langsung digendong, langsung diberi setiap apa yang kita mau. Tetapi sometimes Tuhan membiarkan kita untuk berdiri, belajar berdiri, belajar berjalan dan itu kadang-kadang mungkin gak enak. Kita merasa jatuh atau merasa putus asa. Tapi bangkitlah, bangkit, bangkit. Sampai kita bisa benar-benar berdiri tegang, sampai kita benar-benar bisa berjalan dengan baik. Sehingga pada waktu semuanya itu kita lalui, kita akan melihat kebesaran Tuhan itu memang benar-benar nyata di dalam hidup kita. Kita akan melihat penyertaan Tuhan itu selalu ada buat hidup kita. Amsal 3 ayat 12 berkata, Karena Tuhan membeli ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Maka saat hal-hal yang gak enak itu terjadi, Tuhan itu lagi mau ngajarkan kita sesuatu. Bagaimana kita percaya penuh kepada dia. Bagaimana kita menaruh pengharapan itu kepada dia. Apakah kita sudah melakukannya? Jika kita memang merasa bahwa kita adalah anak yang dia sayangin. Maka berlakulah sebagai seorang anak. Kita sebagai orang tua tentunya mengajarkan banyak hal buat anak-anak kita. Dan setiap apapun yang kita ajarkan ke mereka, kita mau mereka untuk melakukannya. Maka kalau kita merasa kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang Tuhan sayangi. Maka pastikan diri Anda untuk melakukan setiap apa yang Tuhan ajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Dan perlu kita lakukan firman itu. Perlu kita hidupi firman itu di dalam diri kita. Supaya kita benar-benar, benar-benar menjadi anak yang diajar. Yang merupakan anak yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, mari berjuang di dalam Tuhan. Berdoa di dalam Tuhan. Berharap di dalam Tuhan. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Bye. God bless you.